Halo Assalamualaikum Wr Wb Gimana kabar anda semua? Mudah-mudahan selalu sehat Amin Baik hari ini saya akan menyampaikan Makanan apa saja sebaiknya kita konsumsi Di saat pandemi COVID-19 Atau pada saat sekarang lagi new normal Makanan apa saja yang direkomendasikan Dan hari ini saya spesial Saya tidak lagi bercerita apa yang kita makan Tapi saya akan tampilkan produknya Produknya ini saya tampilkan dan akan saya jelaskan Ingat saya tidak ada sponsor apapun dalam hal ini Saya hanya ingin agar pemirsa melihat langsung Sebaiknya apa yang kita siapkan Dengan catatan Misalnya ini tidak ada Anda bisa menyiapkan yang lain Saya tidak sebut produknya Tapi nanti saya akan jelaskan Ini bentuknya Tapi kandungannya apa Anda boleh ganti dengan yang lain Paling tidak Anda kemiripan produk tersebut Pertama Kita sebaiknya mengkonsumsi namanya buah-buahan Ini namanya buah jeruk Buah jeruk ini kayak vitamin C Vitamin C merupakan bagian dari antioksidan Kenapa? Karena antioksidan berperan dalam menangkah radikal bebas Mencegah berbagai macam penyakit Membuat kita lebih sehat Lebih fit Membuat kita lebih berenergi Kadar vitamin C-nya sangat tinggi Dan ini sangat cocok Kita konsumsi sehari-hari Dengan mengkonsumsi ini Antioksidannya tinggi Daya tahan tubuh kita akan menjadi lebih baik Selalu konsumsi buah jeruk ini Dalam kehidupan kita sehari-hari Buah jeruk banyak dijual di mana-mana Ini rekomendasi saya pertama adalah buah jeruk Kemudian yang kedua Nah ini saya bawa buah semangka Semangkanya ini belum saya belah Ini semangka kuning Manis rasanya Semangka juga sangat dianjurkan saat sekarang Saat zaman COVID-19 ini Konsumsi semangka luar biasa Kandungan vitamin C, vitamin A, vitamin E yang kita tahu antioksidan Semuanya ada di semangka Kemudian semangka juga mengandung likopen Warna kekuningan atau kemelahan itu Yang melindungi tubuh kita dari berbagai macam penyakit Meningkatkan kekebalan kita Dan membuat kita lebih sehat Oleh karena itu Jangan lupa selalu mengkonsumsi buah semangka Berikutnya adalah Ini ya Produk minuman suplemen Ini kayak antioksidan Dan ini dijual di minimarket dan supermarket Dan juga di warung-warung Walaupun dalam jumlah terbatas Ini sangat laku Karena kandungan antioksidannya Produk ini juga mengandung vitamin C Yang tinggi Dimana tubuh kita membutuhkan vitamin C Sebenarnya sekitar 100 miligram Tapi kalau dalam keadaan tubuh kita Lagi bermasalah Kebutuhannya akan meningkat Ya Anda bisa gunakan ini Dan berbagai jenis yang ada ya Ini merupakan bagian dari Daya tahan tubuh kita Biar kita terhadap kebal di masa pandemi ini ya Jangan lupa konsumsi ini juga Minum 1 kali sehari mungkin ya Anda atur saja kapan meminumnya Karena ini bukan obat Tapi ini semacam suplemen ya Saat kita kekurangan vitamin Ini merupakan Alat bantu kita untuk meningkatkan kekebalan kita ya Oke berikutnya adalah Susu ya Ini susu ini Ini termasuk susu Yang Segar ya Yang Apa ya Steril Yang alami gitu ya Tidak ada tambahan apapun ya Memang rasanya sih tidak seenak yang Ada ditambahin manisan Coklat atau strawberry dan lain-lain Tapi ini luar biasa manfaatnya ya Susu merupakan jad gisi yang lengkap ya Semua jad gisi ada di susu Apalagi susu segar ya Kita sangat dianjurkan mengkonsumsi susu ini Agar tubuh kita menjadi sehat Terhindar dari banyak-banyak penyakit ya Di dalam susu juga banyak kandungan-kandungan gisi Yang membuat kita lebih berenergi ya Ingat Susu lebih bagus Kita konsumsi Minimal 1 gelas sehari ya Anda bisa beli produknya dimanapun ya Dengan mengkonsumsi susu Tubuh kita akan menjadi lebih sehat ya Jangan lupa Selalu konsumsi susu ya Baik Ini ada lagi Produk yang lain ya Ini yang bagi Anda yang tidak suka yang tadi Anda bisa meminum susu Dengan berbagai Produk yang lain ya Yang dikonsumsi Dengan rasa yang berbeda ya Ada rasa coklat Ada rasa Strawberry Dan Macam-macam sekarang rasanya ya Kemudian susu juga Mengandung gisi yang baik Untuk kesehatan Mengandung asam amino yang esensial Membuat pikiran kita jadi Enak ya Tidak stres Saat pandemi ini Kita menjadi perlu Mengkonsumsi bahan makanan Yang membuat kita lebih sehat ya Kandungan asam amino Tritopan nya sangat banyak Sehingga membuat kita lebih enjoy Ya Sangat tepat kita mengkonsumsi produk susu ya Baik Berikutnya adalah Minuman Dari buah-buahan ya Dari buah-buahan Kayak vitamin C Kayak vitamin E Kayak vitamin A Kalau kita tidak sempat Mengkonsumsi buah-buahan Kita bisa mengkonsumsi produk ini ya Atau produk sejenis Yang dari Bahan-bahan dasar buah-buahan yang asli Dimana ini sangat Memenuhi kebutuhan nutrien kita Terutama vitamin dan antioksidan Ya Sebenarnya Yang terbaik memang dari yang asli Tapi kalau tidak sempat Kita bisa konsumsi seperti ini Karena ini juga dari produk Bahan makanan yang asli ya Anda Saya anjurkan Anda mengkonsumsi Berbagai produk ini ya Kemudian Berikutnya adalah Berikutnya adalah Ini ya Dari Jus ABC Produknya Kacang hijau ya Nah kacang hijau ini juga baik Untuk dikonsumsi Karena mengandung berbagai nutrien Terutama vitamin E nya sangat tinggi ya Banyak dijual ini ya Anda bisa mengkonsumsi ini juga Vitamin E bagian dari antioksidan Dimana tubuh kita sangat Memerlukan Produk-produk ini ya Kita juga bisa mengkonsumsi langsung Dari kacang hijau Tapi kalau tidak sempat Kita bisa mengkonsumsi ini ya Karena kita perlu nutrien-nutrien Terutama yang kaya vitamin E Ya Berikutnya adalah Probiotik Nah ini yang saya selalu bilang Kita selalu mengkonsumsi Probiotik setiap hari Kenapa? Karena probiotik Itu memperbaiki permukaan Usus kita Dan sistem kekebalan Yang ada di pencernaan Terutama di usus Akan berfungsi dengan baik Dengan berfungsi dengan baik Pencerapan makanan Jadi sempurna Dan dia juga membantu Meningkatkan kekebalan Ya Orang-orang Jepang Selalu mempunyai rahasia Ya mereka selalu mengkonsumsi Susu yang diperlamentasi Salah satunya adalah Produk ini ya Kita selalu dianjurkan Setiap hari Mengkonsumsi susu Perlamentasi Karena kandar Kandungan bakteri Baik yang ada di usus Akan meningkatkan kekebalan kita Terhindar dari penyakit Ini rahasianya ya Kemudian produk yang berikutnya Adalah Telur Nah telur kaya vitamin Semua vitamin ada Semua JGC ada di telur Kecuali vitamin C Anda bisa gunakan Makanan ini Produk ini Dikonsumsi setiap hari Biar Anda tercokopi Berbagai Kebutuhan vitamin Dan mineral Ya Dan jangan lupa juga Bisa dibuat Dalam bentuk Direbus Dibuat telur dada Dan lain-lain Ya Demikian Itu beberapa produk Yang Dapat saya sampaikan Yang Anda lihat langsung Yang harus ada Sebenarnya Dalam Rumah kita Agar kita terhindar Dari Penyakit yang ada Di sekeliling Termasuk virus corona Atau COVID-19 Selalu Mengkonsumsi Bahan makanan Yang seimbang Hindari Bahan makanan Dari bangawet Usahakan Selalu berolahraga Konsumsi Beraneka Ragam Makanan Dan selalu Optimis Dalam hidup Terima kasih Jangan lupa Di subscribe Like And share Agar Anda Mendapatkan Info-info Menarik Dari saya Sebagai ahli gisi Oke Terima kasih Saya ahli gisi Rosian Mengucapkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh